Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 4, Perkembangan Teknologi Transportasi. Di pembelajaran 5 kali ini, kita akan belajar alat transportasi yang disukai. Ini ada di halaman 200 sampai dengan 201. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Karina ucapkan terima kasih banyak ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya dulu ya adik-adik. Yang pertama, dengan bertanya jawab, adik-adik dapat mengetahui keberagaman alat transportasi yang disukai di lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan memahami keberagaman, adik-adik dapat menuliskan saran berkaitan dengan adanya keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini di halaman 200 ya. Nah, setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Nah, adik-adik nanti bertanya jawab dengan teman. Ada lima orang ya di sini, lalu nanti dituliskan. Di tabel ini, nomornya ada lima teman ya. Kemudian namanya siapa, alat transportasi yang disukai, dan alasan. Nah, nanti adik-adik buatnya di kolom-kolom masing-masing. Nah, karena kolomnya kecil, Kak Rina membuatnya seperti kalimat begini ya. Nanti adik-adik pisahkan. Contohnya, pertama, teman Kak Rina namanya Kansa. Alat transportasi yang disukainya adalah sepeda. Alasannya kenapa? Karena menyehatkan. Ya, jadi nanti adik-adik buat namanya Kansa di sini. Alat transportasinya berarti contohnya Kansa ini sukanya sepeda. Berarti tuliskan sepeda. Alasannya kenapa? Menyehatkan. Ya. Oke, nah berikutnya yang kedua. Kenzi suka alat transportasi pesawat. Karena lebih mudah. Lebih mudah bagaimana? Nah, lebih mudah itu jadi lebih mudah karena bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh. Kemudian berikutnya ada Anto. Suka transportasi umum. Ya, kenapa? Karena untuk mengurangi kemacetan. Ya. Kemudian yang keempat. Dia suka alat transportasi kereta. Karena lebih cepat. Ya. Kemudian yang kelima ada Susi. Susi suka alat transportasi mobil karena tidak kehujanan. Ya, karena kan kalau pakai misalnya sepeda, motor, begitu ya. Bisa kehujanan. Nah, Susi lebih menyukai mobil karena tidak kehujanan. Berikutnya, Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bis umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Nah, ada dua ya adik-adik sarannya. Yang pertama, naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Lalu yang kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Nah, saran adik-adik mana? Kalau ini bebas ya adik-adik ya. Tidak harus sama dengan Kak Rina. Kalimatnya nanti sesuaikan dengan kalimat adik-adik saja. Kalau dari Kak Rina, sarannya adalah naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Nah, ini saran dari Kak Rina loh ya. Adik-adik boleh milih kalau ini jawabannya tidak ada benar dan salah, tapi tergantung dari pendapat adik-adik. Nah, kenapa sih Kak Rina menyarankan seperti itu? Karena ketika bertemu nanti, kita bisa saling bercerita tentang perjalanan masing-masing menggunakan alat transportasi kesukanya. Misalnya, ada yang suka naik pesawat ya. Kemudian yang naik pesawat cerita, wah ternyata naik pesawat cepat sekali. Kemudian misalnya ketika take off atau terbang, pertama kali terbang, misalnya ada cerita apa gitu ya. Lalu misalnya yang naik mobil pribadi misalnya bercerita, wah kita istirahat dulu di rest area gitu ya. Lalu ada makanan ini, makanan itu. Nah, seperti itu jadi banyak cerita. Nah, itu dia adik-adik untuk pembelajaran kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan ya adik-adik. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah!